Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kreasi WSM Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga baik-baik saja ya Nah, video kali ini Saya akan membahas 3 3 unit Spring The Cobra Yang paling saya suka 3 unit saja, tidak banyak-banyak teman-teman Karena saya tidak begitu banyak punya unit dari The Cobra Yang sudah saya review Ya, beberapa yang sudah saya review dari The Cobra Dan saya punya favorit 3 unit teman-teman Itu yang sering saya pakai di rumah ya Untuk main-main Karena saya di Banjarnegara itu Belum ada teman buat sukir Atau diselahnya itu main bareng lah Pokoknya mabar Main airsoft mabar Nah, ini ada 3 unit yang sering saya pakai di rumah Karena dia membidik Ada 3 unit The Cobra ini Yang paling saya suka Yang sering saya pakai Di antaranya itu adalah Unit TEC 9 Atau TEC 9 Yang sudah pernah saya review sebelumnya Di channel ini juga Ini dia teman-teman unitnya Unit TEC 9 Kenapa saya suka unit ini Unit ini itu kecil teman-teman Enak di bawah ya Ini sangat simpel sekali Tapi walaupun kecil ini Powernya lumayan gede ya Lumayan kenceng ini Dan BDK nya itu juga Akurasi teman-teman Review lengkapnya itu pernah saya review disini ya Dan ini kokangnya di depan teman-teman Enak pokoknya Jadi Apa Untuk menembak itu Gampang begitu Ngokang langsung tembak Ngokang tembak Cepat pokoknya lah Untuk akurasi apa Untuk Efektifitas gitu ya teman-teman Jadi cepat Nah, ini salah Satu salah tiganya ya Bukan salah satu Ketiga unit The Cobra yang saya suka Nah, ini unit ke-3 nya ya teman-teman Dan unit ke-2 nya adalah Ini teman-teman Unit ke-3 nya itu Ini Kalian pasti tahu ini namanya unit apa Ya PD Babison ya KAC PD Babison Ini Salah satu unit yang keren ya Dari The Cobra nih Produk keren dari The Cobra Skalanya 1 banding 1 Ini sudah saya Kasih aksesoris tambahan teman-teman Ini Ada Aco Aco scope nya ini Dan saya punya 2 unit ini The Cobra PDW Bisonnya KAC PDW Yang satu sudah saya custom ya teman-teman Sudah saya belah ini Sudah saya belah body nya Video pembelahannya Sudah ada di sini ya Jangan tinggal teman-teman lihat Dan Kenapa saya suka unit ini Karena bentuknya ini Pendek Ini teman-teman Belutnya pendek Enak juga ini juga ada Popor nya bisa dilipat ke sini teman-teman Nah seperti ini Simple sekali Dan ini power nya paling kencang nih Dari The Cobra Menurut saya sih ya Ini paling kencang Saya boleh mengukur nya Saya tidak punya krono Jadi saya tidak bisa mengukur nya ini Cuma pakai Apa Kayak Apa Kayak Kardus saya tembak itu Berapa lapis itu kan Sampai tembus ini Kalau unit PDW Bison ini Dan ini banyak plus nya lah Pokoknya kalau produk The Cobra yang satu ini Ini banyak plus nya ketimbang Produk-produk yang lainnya Dari segi materialnya ini Ini juga bagus teman-teman Ini Dan Yang satu ini kan unit yang kedua nih Yang belum saya apa-apa ini teman-teman Ini belum saya apa-apa ini Yang kalau yang unit satunya Sudah saya custom Potong kodi Pemberat resin Dan Sedang proses bikin kokangan depan teman-teman Cuma belum sempat melanjutkan Karena masih agak sibuk Main digest ya teman-teman Jadi saya belum sempat untuk melanjutkan custom nya Nah ini dia teman-teman Unitnya Aduh copot Coba teman-teman Ini unitnya sudah saya custom ini Sudah saya belah menjadi dua ini teman-teman Ini unit yang pertama saya ini Unit airsoft Unit dari The Cobra ini yang pertama Sedangkan Ini yang kedua ya Ini saya dapat murah ini teman-teman Cuma 150 ribu ini teman-teman Cuma gak ada magazine nya doang Nah Ini yang unit Sedang saya custom teman-teman Bocoran sedikit ya Ini sudah saya potong Dan ini Dan ini sudah Ini kokangan depan teman-teman Nah itu bocoran Untuk unit KAC PDB Bison Itu teman-teman Dan Tadi kan unit ketiga itu Tag 9 atau tag 9 ya Dan yang kedua itu PDB Bison KAC PDB Bison Dan unit nomor 1 yang paling saya suka teman-teman Coba tebak Unit yang paling saya suka itu Unit M416 Ini teman-teman Ini sudah saya custom ya teman-teman Sudah saya Bukan saya custom sih ya Apa namanya Tambahan aksesoris lah Intinya Ini sudah saya tambah aksesoris Apa ini GPU B Type dot Nah ini Seperti itu teman-teman Dan sudah saya tambah Fork grip Nah ini fork gripnya Dari tipe PVC teman-teman Dan Pasang popor CTR Nah ini Popor CTR teman-teman Ini harganya itu lumayan Lebih mahal dari unitnya Dan ini Saya Membuat Tabung popor dari PVC teman-teman Ini Tabung PVC teman-teman Tabung popornya dari PVC Saya buat Belum saya Buat Sekarang bikinnya ya Ini Nah ini teman-teman Nah Ini juga Dari PVC Tinggal pasang Kayak gini Sudah kencang Dan kenapa saya Memilih unit ini Sebagai unit Paling favorit Paling saya suka Pertama ini Satu banding satu Sekalanya Dan Banyak aksesorisnya Mau dipasang Aksesoris itu banyak Ada fork grip Ada popor Ada scope disini Mungkin Nanti ditambahin scope Ditambahin unpack Juga bisa disini Teman-teman Ditambahin laser Ditambah laser disini Atau center Banyak ini Banyak asesorisnya Ibaratnya Gampang di ekspresikan lah Untuk seperti reelnya Ya teman-teman Dan ini Belum saya Apa-apain teman-teman Baru saya Bongkar-bongkar kemarin Bongkar-bongkar Dengan check pistonnya Itu kayaknya beda Dan ini Baru di Tambahin aksesoris Ini Popor CTR Dan fork grip Dari bibang PVC Dan mungkin Kedepannya ini Mungkin saya akan belah teman-teman Karena ada request dari Dari Teman-teman juga ya Teman-teman subscriber Suruh Bikin konten ini Membelah body M416 Sip Insya Allah ya Semoga gak ada kendala Saya ada waktunya Untuk membelah body ini Dan Pokoknya ini Masih banyak lah Saya explore Mau saya explore ini Ceritanya ini Mau saya bedah ini BDL duel Pokoknya Saya custom Saya custom Semaksimal mungkin ya Menurut saya ini Nah itu Kenapa saya milih Unit M416 Sebagai unit Paling favorit Buat saya Unit de Cobra Ini produk Dalam negeri ya Mantap Sip Mungkin itu saja teman-teman Apa Tiga unit De Cobra Favorit Menurut saya Karena Saya punya Gak begitu banyak Jadinya Pilih Tiga doang Mungkin teman-teman Punya unit favorit Juga ya Unit De Cobra Favoritnya Bisa teman-teman Tulisnya Tuliskan di komentar Dan Berikan juga alasannya Kenapa Teman-teman milih Unit-unit itu Sebagai unit-unit Favorit Pada saat di rumah Maupun Cukir bareng teman-temannya Oke Sekian saja ya Teman-teman Video Dari saya Semoga Bermanfaat Video ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih Saya ucapkan Yang sudah Support channel ini Oke Semoga ini Video ini Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh